Intro Menanti bermuka di TransTV Di sini berkanya ramadhan Aku bukanlah Superman Aku juga bisa nangis Jika kekasihanku pergi meninggalkan aku Akan selalu berkata padaku Laki-laki tak boleh nangis Harus lalu buat, harus lalu tangguh Harus bisa jadi tahan panting Tapi ternyata sakitnya cinta Buat aku menangis Aku bukanlah Superman Aku juga bisa nangis Berkanya ramadhan Menyala penyala penyala penyalaman Menyala jreng Begitar jreng Hai bro apa kabar bro woi halo halo kamu siapa eh oh halo halo eh oh kamu siapa eh kita ini go my god kembaran gue hawa ya satu grup ya kita ini laki lekong ya bener laki-laki emang nggak boleh begitu di ramadhan kita memang lagi kalau kalian ini kan laki-laki kalau kalian lekes-lekes kita ini anak nyaman al-l-o kalian siapa kita ngaku-ngaku originalnya ayam 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 dong aku pada drum pada gitar nih pada pulang nih tadi aku nyanyi aku kalian oke nggak oke bagus nggak nggak bisa main tuh lu main drumnya ke mana tadi tadi main gitarnya bagus nggak laki nggak laki nggak udah laki banget dari sepatu-sepatu banget ya kan udah gini deh kalau emang lu mau ngaku-ngaku jadi laki-laki kita ngobrol di rumah aja gimana boleh ayo kita ajak rumah mereka ayo ayo nah ini bener kali ini yeh ah tapi sekarang kayaknya mereka sekarang lagi kompak ngejalanin laki-laki lagi ya Iya bener ya ini LL dul ini oh iya bukan bukan namanya Zafi Zafi ini anaknya anaknya ini anaknya yang iya anaknya Andra yang sombong amat tinggi eh kok akhirnya kamu bisa bergabung di laki-laki awalnya gimana awalnya tuh ah itu ada di Jis ya 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 pas di Jis kan Dewa ngadain pesta rakyat Oke laki-laki tuh main di tengah-tengah Dewa interval gitu nah terus dulu nge-WA aku ngajakin kayak mau nggak main satu lagu bareng kita main Superman gitu terus udah kita main itu di satu satu lagu tapi terus situ di backstage kakal bilang nih Zafi ajak terus aja buat next 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 awalnya ini pake curing jadi kayak persembahan khusus buat konservitis lagi teman dari kecil juga berarti kan iya enggak ya kenal sih enggak baru-baru tapi emang sipan walaupun salah aku tahu ini ini Zafi kan ini al-el dan dulu dulu orang kalau di infotain gitu al-el dan dulu kalau misalnya ada istri aku ya pada jongkok ya takut digigit ya kalau mereka kok namanya dikasih sama orang tuanya ada singkatannya nama aku kok enggak ada singkatannya Pak kamu udah dibilang apa kamu kamu udah dibilang singkatannya ol itu ada singkatan yang bagus ol itu ada panjangannya apa Pak olang yang papa sayang iya ol gitu papa kita lihat tayangan yuk ada tayangan ini ada ceritanya laki-laki ini comeback lagi gimana Hai abone ol ah a a a a a a a a Terima kasih telah menonton! 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 yang kayak gitu-gitu enggak usah didengerin karena ini bulan ramadhan jangan berbohong ya siapa yang paling sering telat kalau janjian 123 waduh paling parah kapan-paling parah kapan ya telatnya lagi latihan 3 jam 3 jam aku bisa telat begitu dulu ngapain tiga jam bukan kalau si Idul telatnya wajar dia kan narik oplet dulu pernah telat 3 jam pernah itu record itu semua itu bukan terutama ke Bandung coba yang kedua siapa yang paling males kalau disuruh latihan 23 kenapa kamu malas latihan kalau misalkan mau disuruh aku yang sering on time kalau misalkan belum data aku datang dua paling sibuk bener gak sih bener gak sih pengen cepet-cepet kakak El besoknya jumpu cewek mulu pulang-pulang itu mau ada yang telat jam 5 jam pulang aja iya Oh sholat maghrib iya berarti sih iya gue percaya gue percaya aja malu lagi-lagi-lagi-lagi-lagi antara kalian siapa yang paling suka banyak ngatur ngatur satu-satu dua tiga ngatur-ngatur gimana sih enggak sih lebih membantu manajemen aja kayak manajemen waktu manajemen apa aku lebih misalkan elatnya segini ya nanti abis ini kita gini ya lebih kayak kita bertiga intro kalau kalau nggak ada yang ngeband dia pada dimana saking ini bukan cuman ngatur manajemen aja loh ngatur parkir mobil semua dia siapa yang paling boros 123 boros-boros bingung boros uang boros uang yang paling boros yang paling banyak shopping 123 bingung boros apa emang lu sering belanjain apa sih mungkin bukan belanjain apa apa sih maaf jenis siapa kalau kita jalan-jalan keluar kota aku yang suka ekspor makanan belanja-belanja makanan gitu kalau mereka sukanya diru kalau lagi keluar kota tuh mereka di hotel doang nggak eksplor kotanya gitu loh kalau lu suka eksplor kota jajan jadinya jajan kok jajan gimana sih jajan makanan pokoknya kalau el kalau ke Bogor pasti ntar bawa pulang roti unyi kan pasti ada oleh-olehnya aja Surabaya bawa pulang apa gitu siapa yang paling jorok 1 2 3 ada cerita ada cerita apa ceritanya awal-awal laki-laki manggungan terus aku dapat kamar sendiri kaka al dapet kamar sendiri dulu dapet kamar sendiri terus kebetulan kenapa sendiri sih terus waktu itu Zafi belum dapet kamar akhirnya Zafi karena dulu paling muda dia dimasukin ke kamaran Dul lah tapi si Dul tuh berantakan banget sampai dia protes ya kok nggak mau nangis siapa-apa Dul Dulu itu Dulu itu saking joroknya kata dalemannya di luar-luarannya di dalam coba aja tapi nggak apa-apa yang penting kan kompak terus jadi kamu udah nggak mau lagi satu kamar-kamar Dul lebih baik nggak sih berantakannya kayak gimana kayak tiba-tiba masuk ke kamar hotel kamar mandi ada di depan udah gitu dong bongkar tapi begini aja udah karena Zafi udah nggak mau lagi satu kamar sama Dul kamu sekamar sama aku sekamar sama Ipan Gunawan udah aku mau bayangin sama Ipan Gunawan ya biar dulu sekamar Mas jangan, jangan, jangan si Dede jangan biarin sekamar sama dia kalau ada lagu mau gue nyanyi kita tuh ngomongin orang bukan nyanyi kalau kebiasaan ada lagu gue mau lip-sync mana gue tahu kalau gue nggak boleh nyanyi biasa lip-sync iya, kenapa lo? nggak kenapa-napa lu dari kemarin ngeselin ya kenapa? Bukannya kamu dibanding-bandingin pantas kamu dibanding-bandingin oh gue telepon Haji Rina lo beneran lo ya nggak ada gue home eh dengerin gue mah bisa gue langsung gue telepon gue 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 mau bilang gini gue mau bilang gini eh Bu Nasar minta THR eh menggunjil orang orang nggak salah apa-apa nggak boleh begitu lah emang orang siapa yang salah gue mah cuma kasih tau pantes kamu itu dibanding-bandingin sama itu ya biarin aja itu mau cewek gue kenapa emang gue mah banyak yang ngerebut Sar gue mah orang banyak yang ngerebutin cuman gue aja nggak pernah show off aduh kasih tau aja banyak orang yang sampe sekali dua kali gue tolak ujung-ujungnya putus asa ada eh nggak ada orang siapa yang diguncingkan Pak Ustad Nassar siapa orang itu menunggu Pak Ustad ada yang tanya penonton Haji Rina itu siapa saya juga nggak tau waj dia mah emang kayak jangan pura-pura nggak tau Nassar Pak Ustad tunggu iya 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 ya jelas-jelas lu nggak tau siapa Haji Rina Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim buat yang di rumah lagi nonton Ramadhan itu berkah Masya Allah ta'berkallah berkahnya Ramadhan kali ini menyala tau nggak apa ketika kita diomongin orang apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita lakukan adalah jadikan itu pembelajaran isi omongan itu jadikan pembelajaran sebagaimana Siti Solehak diomongin di pasar bahwa dia jatuh cinta sama Nabi Yusuf sebagai anak angkatnya jatuh cinta tapi apa yang terjadi Siti Solehak justru mengundang orang-orang yang menggunjingnya untuk datang ke istananya untuk makan dia traktir makan abis itu dia kasih buah dan pisau sampai Nabi Yusuf disuruh jalan diantara wanita-wanita yang sudah makan tau nggak yang diiris adalah tangannya bukan buah itu apa kata Siti Solehak yang kau gunjingkan terhadap diriku jatuh cinta dengan Nabi Yusuf apa yang kau lakukan kau iris tanganmu dan sementara saya hidup bersama Nabi Yusuf sementara itu aku iris-iris hatiku itulah penyebabnya jadi kalau ada yang ngomongin kita gunjungin kita lakukan yang pertama mau tau apa sabar diam jangan dibalas dan yang terbaik adalah balaslah dengan karya balaslah apa yang diomongin Pak Ustadz kemudian apa yang diomongin Pak Ustadz Waduh, lihat ya ini warna-warnanya bagus semuanya deh tuh, ya kan? Tuh bagus, wuh, bagus, wuh, keren banget semuanya. Aduh, ini kayaknya chat rumah aku semuanya, mau aku perbaharui semua deh, ruangan-ruangannya kayak gini. Ini warna tren tahun 2024, semuanya ada di sini guys. Ini pohon paint, top mantap is the best. Kamu kenapa sih lihat tangannya cemong-cemong begitu? Iya nih ah, kemarin kan aku habis chat rumah. Udah berlapis-lapis, tapi tetap aja gak cerah-cerah. Terus tetap kusam lagi, udah gitu chatnya nyipret-nyipret. Gimana ya ah? Aduh kan aku udah bilang, kalau urusan chat itu serahin sama chat yang pastinya top mantap is the best. Ini dia, Nippon Paint! Nippon Paint. Mau nge-chat pintu sampai nge-chat pager, semuanya ada. Nih chat kayu besi Nippon Bibren 1000 ada. Buat chat premium eksterior ada Nippon Weatherbone Solar Reflect. Dan juga untuk interior premium ada dua chat yang pasti udah anti-kuman. Nippon Spotless Plus, dan juga Nippon Flawless Easy Wall. Benuk, benuk. Tenang aja. Kalau kamu pake produk ini, dijamin gak bakalan cemong-cemong. Percaya deh sama aku sayang. Oh, terus kalau urusan warna gimana ah? Kalau urusan warna, Nippon Paint ini udah paling jago banget. Udah jagonya deh. Semua warna chat Nippon Paint ini lebih cerah dan hidup. Apalagi tahun ini Nippon Paint ngeluarin tren warna Ramadan 2024. Nih liat nih, tuh. Ini salah satunya terinspirasi dengan warna alam. Salah satu temanya adalah Find Freedom. Dengan salah satu warnanya kuning pagi atau golden yellow. Tuh, nih liat, kamu liat nih. Ini pasti pas banget lah. Nih suka kebebasan kamu yang kamu suka kebebasan berekspresi kan? Tuh, liat warnanya seger-seger deh. Tuh, uuuuh. Wih, warna kuning paginya. Bagus ya, ah. Cocok nih untuk temani kecerian berkumpul bersama keluarga. Kalau gitu besok aku ngecat lagi ah rumah pake Nippon Paint. Ya iyalah, sekarang saatnya kita bagi-bagi berkah. Udah deh, tenang aja. Kalau mau ngecat pake Nippon Paint. Sekarang ada satu orang pemenang yang ikutanku di Instagram. Namanya Agung dari Indramayu. Kita kasih adiah, kita telpon. Let's go. Let's go. Iya. Kalau aku bilang Nippon Paint, nanti jawabannya sentuhan warna baru hiasi ramadhanmu. Coba Nippon Paint, sentuhan warna baru. Nippon Paint, sentuhan warna baru hiasi ramadhanmu. Nippon Paint, sentuhan warna baru hiasi ramadhanmu. Iya. Sentuhan warna baru hiasi ramadhanmu. Siap-siap ya. Agung ya. Agung dari Indramayu. Iya, dengan. Agung ya. Siap, Mas Agung. Kita kasih pertanyaan nih. Iya, iya. Apa varian Nippon yang digunakan untuk cat kayu dan besi? A, Nippon kayu cet. Nippon cat kayu. Oh iya. A, atau B, Nippon B brand seribu. Gimana? Mas Agung? Apa varian? B, Nippon B brand seribu. Yee, selamat. Jangan lupa dipotong banyak. Jangan lupa dipotong banyak ya. Dan juga kalian bisa ikutan quiz di Instagram. F.Rant TV, Anus Corp, Corp. Dan juga Nippon Paint Indo. Dan juga pasti langsung menangkan hadiah lainnya dari Nippon Paint. Kalau gitu, siap-siap kita teriakin yang kencang. Nippon Paint, sentuhan warna baru hiasi ramadhanmu. Jangan lupa dipotong banyak ya.